Intro Ribuan anak-anak dari sekolah Raudatul Adfal, Kota Tasik Malaya mengikuti peragaan Manasik Haji Meski hanya peragaan, anak-anak sangat antusias dan semangat mengikuti kegiatan tersebut Ribuan anak-anak dari 163 lembaga Raudatul Adfal, Sekolah Tasik Malaya mengikuti peragaan Manasik Haji Di lapangan Brigif 13, Kota Tasik Malaya, Joh Barat Didampingi sang ibu, anak-anak tersebut menggunakan pakaian ibadah haji, suami berjalan dan berdoa mengelilingi Ka'bah Kemudian menuju Padang Arofa untuk melakukan hukum Meski hanya peragaan, anak-anak sangat antusias mengikuti petunjuk dari guru pembimbing Bahkan sebagian anak sudah hafal doa-doa yang diucapkan ketika lontar jumroh atau sa'i Selain diberikan ilmu tata cara Manasik Haji, anak-anak tersebut diberikan ilmu bacaan doa yang benar Saat melaksanakan peragaan Manasik, agar mereka besar nanti bisa memahami tata cara ibadah haji Meski sinar terik matahari menyengat tubuh anak-anak, mereka tetap semangat mengikuti peragaan Manasik Haji hingga selesai Mulai tawaf, sa'i, lontar jumroh dan mencium hajar aswad Berjalan menuju Bukit Sofa dan Marwah hingga menuju Makam Nabi Ibrahim Seperti yang dikatakan oleh siswa R.A. Nazmi, dirinya mengaku senang bisa mengikuti kegiatan peragaan Manasik Haji Dirinya sudah dua kali mengikuti kegiatan Manasik Haji selama belajar di Raudatul Atfal Senang nggak? Senang Tadi berangkat sama siapa aja? Admi sebelumnya pernah ikut Manasik Haji? Pernah tahu apa doa-doanya? Tahu ya Itu yang lebih kenal itu Admi apa itu? Ada gambar apa di depan? Ragaan Manasik Haji digelar untuk dikenalkan kepada anak usia dini Agar mereka paham sekaligus belajar bagaimana tata cara melaksanakan rukun Islam yang kelima Menurut Ketua Panitia tujuan digelarnya Manasik Haji dengan melibatkan anak-anak ini sangat penting Karena tidak hanya ingin mereka pintar tetapi harus juga bisa mengamalkannya Selain itu pendidikan karakter tersebut harus mulai dibangun sejak dini Ketika mereka mengenalkan Manasik Haji mungkin rukun Islam yang kelima yang telah dikenalkan di RA-nya masing-masing Dan prakteknya dilaksanakan di sini bersama-sama Jadi untuk pengenalan awalnya dilaksanakan di sekolah masing-masing Kegiatan Manasik Haji anak-anak tersebut digelar ikatan guru Raudatul Adfal Kota Tasik Malaya Yang diikuti oleh 5.000 orang anak-anak dari 163 lembaga RA sekota Tasik Malaya Tujuannya untuk menenamkan nilai-nilai agama serta mengenalkan rukun Islam yang kelima pada anak usia dini Dede Ibin, Kompas TV Tasik Malaya, Jawa Barat